Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Kabar terbaru hari ini, yes Potret kompak Amanda Manopo dan Arya Saloka terbaru ini Bikin semua fans terhanyut baper dengan kemesraan di balik layar Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka di ikatan cinta memang selalu menarik perhatian penonton Potret keduanya sebagai pasangan suami istri selalu sukses membuat para penggemar keduanya Dan juga para penonton ikatan cinta ikut terhanyut alias ikut baper dibuatnya Salah satu contohnya, bisa dilihat dari potret kompak sekaligus mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru Melalui video teaser yang diunggah oleh akun Instagram resmi ikatan cinta Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021 Dalam adegan Aldebaran dan Andin yang sedang bersiap tidur di ranjang Keduanya terlihat mengenakan set baju piyama untuk kopel Set piyama warna ungu muda polos tanpa motif Andin dan Aldebaran tampil dengan mengenakan set baju tidur untuk kopel dengan warna yang sama inipun Langsung menue banyak komentar dari para netizen Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lini masa sosial media Mayoritas netizen ikut merasa gemas dan berbunga-bunga melihat potret kemesraan Amanda dan Arya tersebut Uuuu banget baju tidurnya kapelan, tulis Nurani singkat Harus banget baju piyamanya kopel ya, bikin iri saja Komentar dari netizen dengan akun bernama Ita Garis Bawa Ang Raini Gemas banget sama baju kapelan, tambah netizen pemilik akun Ewi Garis Bawah Leo Garis Bawah Sebelumnya, penonton juga dibuat iri dengan aksi romantis Aldebaran yang tiba-tiba sengaja bernyanyi di hadapan Andin Menghibur sang istri yang sedang sedih dan menangis terseduh-seduh Selain itu juga Arya Saloka, Putri N dan Amanda Manopo mendadak jadi buah bibir Usai berhasil memerankan Alde Sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo Rumah tangga Arya Saloka dan Putri N kini disorot netizen Pasalnya, fans Ikatan Cinta menginginkan Putri N membiarkan Arya Saloka dan Amanda Manopo bersatu Padahal, sebelum mengenal Amanda Manopo, Arya Saloka telah lebih dulu menikahi Putri N Bahkan, Arya Saloka dan Putri N sudah dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Akan tetapi, netizen terus saja mendesak Arya Saloka dan Amanda Manopo bersatu Berkenaan dengan hal itu, baru-baru ini wajah Putri N dibandingkan dengan Amanda Manopo Netizen menyebut wajah Arya Saloka lebih tampak muda saat bersanding dengan Amanda Manopo Sedangkan saat berfoto dengan Putri N wajah Arya Saloka disebut suram bahkan nampak lebih tua Pasalnya, netizen kala itu menyebut wajah Putri N yang kala cantik dengan Amanda Manopo Sementara itu, Arya Saloka yang menanggapi hujatan netizen terhadap istrinya imbas sinetron Ikatan Cinta Lantas berkata demikian Seperti yang dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari instagram at Arya Saloka family garis bawah fans Arya Saloka membeberkan pendapatnya Arya Saloka yang semula kesal kini berubah lebih pasrah Sebenarnya gak peduli, tapi denger-dengar orang-orang begitu pasti ada Kalau saya nanggapinnya begini, jelas Arya Saloka menjelaskan Kalau dari saya mereka mau menghina, itu hak-hak mereka Dan itu urusan mereka dengan yang di atas Lanjut Arya Saloka Lebih lanjut, Arya Saloka menjelaskan bahwa Putri N dan dirinya tipe orang yang cuek Namun, Putri N lebih emosian dan marah-marah sedikit Dia suka marah-marah, tapi wajar gak sih orang dihujat terus-terusan pasti marah Beber Arya Saloka Meski begitu, Arya Saloka mengatakan bahwa dia dan Putri N tidak bisa menyenangkan hati semua orang Kalian berkah menyenangkan hati kalian dengan apapun itu Kalau gak suka ya jangan ditonton Saya disini bekerja apa adanya Ungkap Arya Saloka Lebih lanjut, Arya Saloka juga mengungkap bahwa dirinya hanya memiliki dua tangan Sehingga jika haters Putri N 10% dari rakyat Indonesia maka tidak akan cukup membelanya Sehingga, Arya Saloka memilih pasrah Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti Serta jangan lupa berikan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton